Jika kamu disuruh mendeskripsikan Somalia, apa yang ada di kepala kamu? Negara miskin? Negerinya para bajak laut? Perang saudara? Ada banyak hal yang kompleks yang belum kamu ketahui, dan semua yang mungkin ada di kepalamu akan kita bahas dalam segmen kali ini. Somalia terletak di Tanduk Afrika, sebuah semenanjung di Afrika Timur. Negara yang beriklim tropis kering ini bertetangga dengan Djibouti di sebelah barat laut, juga Kenya di barat daya, Teluk Aden dan Yaman di utara, Samudera Hindia di sebelah timur, dan Ethiopia di sebelah barat. Luas wilayahnya sendiri mencapai 637.667 km persegi. Kira-kira hampir sama luasnya dengan Kalimantan. Secara resmi, wilayah ini dibagi menjadi 13 daerah dan 5 daerah yang diklaim, lalu beberapa lagi dibagi menjadi distrik-distrik. Hampir sama dengan negara-negara Afrika lainnya. Wilayah daratan Somalia rata-rata berupa gurun gersang, cuma sebagian wilayahnya yang merupakan pegunungan. Hal ini disebabkan curah hujan tahunannya yang kurang dari 50 cm. Tanah Somalia hanya ditumbuhi dengan semak dan rumputan, apalagi di bagian selatan. Hanya pohon-pohon seperti baobab dan akasia yang tersebar di hampir seluruh wilayah. Sama seperti wilayah Afrika lainnya, Somalia banyak dihuni fauna seperti antelop, gajah, singa, bacan tutul, citah, dan kudanil. Juga, tempatnya berkumpul spesies burung paling indah di Afrika. Somalia punya garis pantai yang terpanjang di Afrika, mencapai 2.600 km. Hanya saja, karang pelintang dilepas pantai menjadi masalah dalam distribusi pasokan bahan-bahan impor di sana. Tanah Somalia dulunya dikenal dengan tanah dewa Yunani kuno pada zaman Mesir kuno. Tapi, belakangan mereka menyebut kalau nenek moyangnya berasal dari orang-orang Arab yang permigrasi ke wilayah Somalia pada abad ke-7, di mana pada masa itu penyebaran agama Islam sedang gencar-gencarnya. Penduduk di sini berjumlah 16,36 juta berdasarkan sensus di tahun 2021. Hampir semua penduduk adalah Muslim yang mencapai 99 persen. Bahkan dikutip dari Republika, Somalia adalah negara pertama yang memeluk agama Islam. Somalia sehari-harinya berinteraksi dengan bahasa Somali, bahasa nasional yang termasuk dalam rumpun Afro-Asia. Salah satu contoh, untuk menanyakan kabar, kamu bisa bilang, SIDE ETAHAI! Jika kamu mengklaim Somalia adalah negeri bajak laut, itu benar. Pembajakan dilepas pantai Somalia oleh perompak Somalia menjadi ancaman besar bagi kapal penangkap ikan dan kargo internasional. Banyak kapal yang dijarah, disandra, dan hanya dibebaskan jika ada uang tebusan. Awalnya, mereka ini hanyalah penjaga laut Somalia karena maraknya ilegal fishing. Tapi lambat laun, mereka mulai merompak kapal apa saja yang melintas. Bahkan, jika kapal itu adalah kapal PBB, yang membawa bahan makanan bagi penduduk juga dijarah. Mungkin agak sulit membedakan antara nelayan dan perompak. Cara satu-satunya adalah melihat isi dalam kapalnya. Jika membawa senjata api dan senjata tajam, maka mereka adalah perompak. Kalau ditanya Somalia menggunakan sistem pemerintahan apa, jawabannya cukup rumit. Sistem pemerintahan yang dianut menurut beberapa sumber adalah Republik Parlementer Federal yang kepala negaranya adalah presiden. Cuma, masalahnya Somalia tidak menjalankan pemerintahannya secara efektif. Maksudnya, tidak semua wilayah mau mengakui pemerintahan tersebut karena hampir semua wilayah dikuasai klan-klan atau marga yang bertindak sebagai penguasa. Juga, tidak punya aturan yang dihormati secara nasional. Bahkan di era kolonial, penjaja Inggris segan memungut pajak dari rakyat Somalia. Di barat laut, ada pemisahan Republik Somaliland, tapi tidak diakui dunia internasional. Di bagian lain juga, ada warlord, semacam raja atau panglima militer yang dikenal dengan nama Putlan dan Somalia Baratdaya. Pemerintahan yang diakui oleh dunia internasional adalah pemerintahan transisi nasional yang awalnya dikepalai Abdul Qasim Salad Hazan. Itu pun hanya mengontrol sebagian dari Mogadisu, ibu kota Somalia. Kabarnya, Presiden Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed dan Perdana Menteri Hassan Al-Kahire dan jajarannya selama menjabat tidak pernah ada di Somalia. Alasannya, seperti yang dijelaskan tadi, kondisi keamanan jauh dari kendali pemerintah pusat. Masalah ekonomi adalah masalah yang pelik di Somalia. Padahal sejumlah kemajuan pernah diperlihatkan di tahun 1950-an. Bahkan, Somalia pernah menjadi pusat perdagangan terpenting di Afrika setelah merdeka dari Inggris dan Italia pada tahun 1960. Mimpi buruk Somalia dimulai pada tahun 1969 dibawah pemerintahan Mohamed Syedbare. Memang, perusahaan-perusahaan milik negara mengambil peran penting setelah menasionalisasi sejumlah perusahaan asing pada tahun 1970. Namun, itu tidak membuat Somalia lebih baik. Kemarau panjang yang terjadi di era 70-an, sumber daya alam yang terbatas, tanah tandus membuat negara ini mengalami kesulitan ekonomi. Ditambah, orang saudara dari berbagai kelompok bersenjata semakin menambah penderitaan di Somalia. Satu-satunya komoditas ekspor terbesar pada tahun 1984 adalah ternak hidup yang jumlahnya mencapai 60%. Hingga kini, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan lah yang menjadi tulang punggung ekonomi Somalia. Sektor ini menyerap lebih dari 80% tenaga kerja. Tapi, itu belum cukup mengatasi masalah di Somalia. Pada tahun 2017 saja, dilaporkan hampir 6 juta orang di negara tersebut yang dianggap sangat rawan pangan yang membuat sekitar 1,4 juta orang memilih untuk mengungsi. Menurut data Moneter Internasional tahun 2022, Somalia hanya menduduki urutan 157 negara dengan penduduk domestik bruto sebesar 5.218 USD. Oke, kita sampai pada pembahasan budaya dan wisata di Somalia. Kita bicara soal makanannya dulu ya. Karena ini adalah negara dengan mayoritas muslim, maka hidangan daging babi dan alkohol tidak akan kamu temui di Somalia. Kalau kamu sempat berlebaran di Somalia, ada makanan khas yang disajikan di sana setiap tiba hari lebaran. Bukan ketupat atau opor ayam seperti yang ada di Indonesia. Somalia menyebut makanannya dengan nama cambabur atau roti lebaran. Bentuknya itu segitiga atau digulung yang terbuat dari tepung gandum yang diberi bumbu seperti bawang putih, bawang bombay, dan kunyit. Suguhan keindahan Somalia juga tidak bisa dipandang remeh. Beberapa objek wisata di sana tidak kalah dengan negara-negara lain. Beberapa pantai seperti Pantai Lido, Pantai Jazira dengan tebing bisa jadi opsi liburat. Atau mengunjungi Las Gil, serangkaian goa yang menawarkan hiasan lukisan Neolitik kuno, seni batu pada tahun 9000 sebelum masehi. Oh iya, karena Somalia adalah negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, penerapan hukumnya juga dijalankan dengan hukum Islam. Ingat, kamu tidak diperbolehkan berkumpul dengan yang bukan muhrim. Sama satu lagi, jangan lupa Somalia bukan tanpa prestasi ya. Meski punya sejuta persoalan, ada satu fakta tentang Somalia. Negara ini punya prestasi gemilang dalam hal penanggulangan penyakit HIV atau AIDS. Somalia adalah negara dengan tingkat infeksi HIV-AIDS terendah di Afrika, bahkan di dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.